Intro Meski Pesta Demokrasi Pemilu 2024 telah selesai, setidaknya tahap pandemi tahapan masih berjalan hingga saat ini. Seperti yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tepat pada Rabu pagi 28 Februari, KPUD Tanjung Jabung Barat menggelar pleno perhitungan surat suara tingkat kabupaten yang dilaksanakan di Hotel Rivoli, Kota Kuala Tungkal. Meski Pemilu 2024 berjalan lancar dan damai, namun tidak membuat pihak pengamanan seperti Kepolisian, TNI, dan Satpol PP untuk berhenti melakukan pengawalan serta pengamanan, dan setidaknya 143 personil Kepolisian yang diterjunkan Polres Tanjung Jabung Barat dalam proses pengamanan pleno perhitungan surat suara tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Barat. AKBP Agung Basuki Kapolres Tanjung Jabung Barat mengatakan, Polres Tanjung Jabung Barat menerjunkan sebanyak 143 personil dan dibantu TNI serta Satpol PP dalam proses pengamanan pleno di tingkat Kabupaten yang digelar dari 28 Februari hingga 1 Maret mendatang. Setiap titik telah ditempatkan personil-personil yang telah dibagi tugas masing-masing. Dirinya juga menginstruksikan kepada seluruh personil agar melakukan pengamanan dan pengawalan dengan baik hingga proses akhir pemilu berjalan lancar, damai, dan kondusif. Seluruh hari kita melaksanakan tahap akhir pleno tingkat Kabupaten dilaksanakan hari ini sampai dengan didatwakan tanggal 1 dimana untuk personil yang kita libatkan dengan pengamanan secumlah 143 orang personil dari Polres Tanjung Jabung Barat kemudian kita dibantu dari APOPP, kemudian dekat-dekat dari TNI dan juga dari BISU untuk menjamin keamanan dan pelacaran proses di Kabupaten dari seluruh personil daripada saat apel pelaksanaan pengamanan sudah saya sampaikan untuk semuanya sudah kita bagi secara plotting jadi ada lantai 1, 2, 3, dan bersengan di lokasi Pak Pleno kita bagi untuk personilnya dan kemudian harapkan semuanya bisa melaksanakan tugasnya masing-masing dengan baik karena di setiap titik juga kita sudah tempatkan di sana perwiraan sebagai perwiraan pengendali yang selalu setiap saat mengecek apa namanya kondisi dan juga jumlah anggota untuk menjamin keamanan dan kegiatan tersebut Selain itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu diarah Kabupaten Tanju, Jabu Barat, Amrina Rashada dirinya memastikan perhitungan suara-suara digelar di Kabupaten telah sesuai dengan perhitungan yang di kecamatan dan dirinya juga berharap tidak ada suara-suara yang dihilangkan Kami Bawaslu memastikan bahwa penghitungan suara ini sesuai dengan hasil penghitungan di kesamatan sesuai dengan serekat dan sesuai dengan data-data yang sudah kita kumpulkan Kami berharap tidak ada suara peserta pemilu yang dihilangkan Pengawasan Pemilu pada saat Pak Pleno kemarin saya pikir sudah maksimal terkait masalah dihasil tidak ada kesukaran itu kan bukan gue dengan kita tapi nanti juga saya akan klarifikasi kepada Pak Loscang mengapa hal ini bisa terjadi